Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kanjut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menjatuhkan Sun Tai Meskipun Sun Tai pada saat ini tidak mati tetapi Sun Tai benar-benar mengalami pingsan dan luka parah Ada juga petir yang terus menerpak di tubuhnya dan kekuatan petir tersebut memang tidak cukup untuk menghabisi Sun Tai Namun meskipun begitu guntur ini benar-benar membuat luka Sun Tai tidak dapat disembuhkan dengan waktu singkat Selain itu pada saat yang bersamaan api abadi juga telah memasuki tubuh Sun Tai Dan aliran sumber energi mengalir keluar dari tubuh Sun Tai menuju ke tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini dengan mata tajam menatap ke arah dua orang dogat bintang 5 yang baru saja sampai Xiaoyan pada saat ini segera bergumam karena ada begitu banyak orang yang ingin menghabisi Xiaoyan Karena origin ki disini tipis maka Xiaoyan akan memperlakukan semua orang ini sebagai tungku Xiaoyan untuk berlatih Karena tidak ada ciptaan origin ki maka Xiaoyan pada saat ini akan menciptakannya Setelah selesai berbicara tubuh Xiaoyan pada saat ini segera melesat mundur Kleiji juga seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus menyiapkan sebuah rencana Sementara itu di sisi lain pada saat ini dua orang dogat bintang 5 menatap ke arah Sun Tai yang tergeletak Tubuhnya pada saat ini terjatuh dan mengambang di atas laut dan keduanya pada saat ini mengalutkan gening Mereka bertanya-tanya apakah sosok dogat bintang 5 itu sudah mokat Mereka juga pada saat ini melihat sosok Xiaoyan yang melesat menghilang di dalam kabut Mereka pada saat ini tidak memutuskan untuk mengejar Xiaoyan dan mereka pada saat ini mengerutkan gening Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa Sun Tai telah terluka parah dan ia telah membunuh 10 orang dogat bintang 4 Salah seorang lainnya juga mengagukan kelapanya dan berkata meskipun mereka tidak tiba tepat waktu Tetapi sepertinya pertempuran disini baru berlangkung sebentar Ia juga benar-benar tidak pernah menyangka bahwa satu gerakan ini benar-benar akan melukai Sun Tai dengan serius Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah Orang ini memiliki banyak trik dan sangat misterius tetapi meskipun begitu sepertinya ia memiliki batasan Jika tidak tidak mungkin baginya pada saat ini memilih untuk pergi begitu saja Dua orang dogat bintang 5 ini saling memandang dan mulai memikirkan spekulasinya Salah seorang di antaranya pada saat ini berkata sepertinya apa yang dilakukannya sebelumnya adalah sesuatu yang disengaja Tujuan dari orang ini sepertinya adalah untuk menakuti-akuti mereka agar mereka tidak mengejarnya Jika begitu permasalahannya maka semua ini berarti sosok tersebut kuat di luar tetapi lemah di dalam Atau mungkin saja sosok tersebut terluka dan mungkin juga tidak lagi banyak orijinki yang tersisa di tubuhnya Jika memang seperti itu maka pada saat ini sebaiknya mereka mengejar sosok tersebut Mereka berdua akan bergabung dan mereka tidak akan memberi orang tersebut kesempatan sedikitpun Dengan sumber energi mereka yang digabungkan mereka pasti akan bisa melukainya secara parah meskipun mereka tidak bisa membantai orang ini Pada akhirnya dua sosok dogat bintang lima ini tiba-tiba bergerak menuju ke arah tempat Xiaoyan menghilang Sementara itu beberapa orang dogat di belakangnya juga pada saat ini melesat setelah ragu-ragu sejenak Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini sudah berlari kencang di lautan guntur Hujan di sekitar pada saat ini menjadi semakin deras dan Xiaoyan benar-benar memanfaatkan situasi ini Ada banyak tornado yang pada saat ini terbentuk dan totalnya hingga mencapai ratusan tornado Selain itu tornado-tornado ini juga benar-benar mengandung angin yang sangat kencang Angin ini benar-benar seperti pisau tajam yang bisa merobek daging dan tulang Beruntung dengan kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini hal tersebut tidak berimbas dan hanya menimbulkan efek gatel Sementara itu Lei Ji pada saat ini muncul di samping Xiaoyan dan Lei Ji telah kembali berganti pakaian Sosoknya hanya mengenakan baju besi bagian dalam berwarna biru muda Mata Xiaoyan juga pada saat ini tanpa sadar menatap ke arah kaki Lei Ji dan Xiaoyan sedikit melotot Dengan sedikit senyum Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa kaki ini Lei Ji pun segera memandang ke arah Xiaoyan yang tersenyum dan memotong perkataan Xiaoyan Dengan berkata bahwa kaki ini panjang putih dan tipis dan Xiaoyan bisa datang untuk menyentuhnya Xiaoyan pun merasa sedikit malu sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menggaruh kelapanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan hanya ingin tahu dari manakah datangnya begitu banyak pak Pakaian ini selain itu gaya berpakaian Lei Ji juga bagus dan Xiaoyan pada saat ini hanya mengaguminya Sempet-sempetnya loh Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Lei Ji pada saat ini sedikit tersenyum Setelah itu Lei Ji pada saat ini segera kembali berganti pakaian menjadi jubah hitam Namun hanya sebatas paha kaki putih langsingnya pada saat ini masih terlihat dan Xiaoyan hanya bisa nyengir Xiaoyan pun sedikit tertegun sebelum akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa itu terlihat bagus Lei Ji pun seketika tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus memperjelas apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Yang dimaksud bagus oleh Xiaoyan itu apakah badannya atau pakaiannya Xiaoyan pun tercengang mendengar pertanyaan ini dan Xiaoyan menyadari bahwa Lei Ji pada saat ini menggoda Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa nyengir kuda mendengar godaan Lei Ji yang sangat transparan Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini menyadari bahwa ekspresi Xiaoyan ini adalah ekspresi asal-asalan Lei Ji berpikir bahwa Xiaoyan hanya bercanda dan Lei Ji pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan tidak menyukai wanita Sudut mulut Xiaoyan pada saat ini sedikit berkedut mendengar Lei Ji yang masih terus menggoda Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan memiliki tujuh istri Oleh karena itu menurut Lei Ji apakah Xiaoyan tidak menyukai wanita Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Lei Ji pada saat ini tertegun dan ia menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam Lei Ji pada akhirnya segera berkata bahwa ia benar-benar sangat ingin melihat istri-istri Xiaoyan ketika ia memiliki kesempatan Dewa jahat pada saat itu belum pernah menyentuh seorang wanita pun Lei Ji juga tidak pernah berpikir bahwa Dewa jahat akan berenkarnasi menjadi bocah gairah Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa apakah itu Dewa jahat ataupun yang mulia Xiaoyan memiliki dunianya sendiri dan tidak peduli siapakah yang berenkarnasi Xiaoyan adalah Xiaoyan Mendengar nada bicara Xiaoyan ini, Lei Ji segera menyadari tampaknya Xiaoyan benar-benar merasa tidak nyaman dengan permasalahan identitas ini Lei Ji pun hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini segera bergegas maju Lei Ji pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf Lei Ji secara alami menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan diri Lei Ji pada saat ini Tampaknya Lei Ji benar-benar memiliki kecemburuan dan Lei Ji sepertinya menyukai Dewa jahat di masa lalu Lei Ji pun tanpa sadar bergumam, sangat disayangkan Dewa jahat tidak memiliki penglihatan sebaik Xiaoyan seperti sebelumnya Sementara itu di sisi lain, mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menjadi serius ketika Xiaoyan melihat ke langit Dua sosok pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Selain itu ada juga 10 sosok di belakang mereka dan semua orang pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan Sementara itu mata Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan keinginan dan Xiaoyan telah menyiapkan rencana Xiaoyan berkata bahwa kekuatan guntur di sini seharusnya cukup untuk membunuh mereka Tetapi Xiaoyan tidak ingin menghabisi mereka karena Xiaoyan ingin menerobos di bintang ini selanjutnya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan ingin memanfaatkan orijin ki yang berada di dalam tubuh orang-orang ini untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan pun memantapkan hatinya dan pada saat ini Xiaoyan menjadi semakin bersemangat Xiaoyan pada saat ini menatap tajam ke arah dua sosok dogat bintang 5 Pedang berat masih berada di tangan Xiaoyan dan tombak merah berubah menjadi armor lengan Selain itu setelah beberapa putaran pertempuran seluruh lengan penghancur dewa juga telah terakumulasi sedikit Dengan begitu tidak akan terlalu sulit bagi Xiaoyan untuk menghabisi dua orang dogat bintang 5 Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini bersiap Lei Ji pada saat ini segera memperingatkan Xiaoyan dari belakang Lei Ji berkata bahwa ada satu hal yang harus ia ingatkan kepada Xiaoyan Ia ingin memberi tahu bahwa di bintang ini Xiaoyan hanya bisa tinggal dalam waktu satu tahun Setelah satu tahun kemudian selain dari jumlah orang yang datang untuk menghabisi Xiaoyan juga bertambah Orang-orang dari aliansi hukuman dewa juga pasti akan tiba satu demi satu Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus bergegas menghabisi orang-orang ini Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji dan Xiaoyan pun segera bergegas maju Xiaoyan berteriak ke arah dua orang dogat bintang 5 dan berkata bukankah mereka kesini untuk menghabisi Xiaoyan Mengapa mereka pada saat ini hanya mengajedok dengan sedikit ragu-ragu Mendengar teriakan Xiaoyan ini salah seorang dari dua dogat bintang 5 pada akhirnya segera membuka mulutnya Sosoknya berkata agar mereka pada saat ini jangan takut karena ia pasti berpura-pura menjadi kuat Jika mereka bergabung mereka pasti akan bisa menghancurkannya meskipun ia tidak mokat Setelah selesai berbicara pada akhirnya keduanya mengangguk dan segera melesat ke arah Xiaoyan Dua lesatan pelangi pada saat ini mengarah ke arah Xiaoyan dari sisi kiri dan sisi kanan Sosok Xiaoyan juga pada saat ini melesat dan Xiaoyan menghadap ke kiri terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan lengan penghancur dewa dari kekuatan warisan Setelah itu Xiaoyan bergegas ke kanan dan Xiaoyan melesatkan seribu kaki tanpa bayangan Pada saat yang bersamaan Guntur juga pada saat ini tiba-tiba turun dengan kekuatan yang sangat dasyat Saat keduanya ingin mengambil tindakan untuk melawan pada saat ini keduanya benar-benar terkejut Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik yaobeng kepada keduanya dan sosok itu pada saat ini tiba-tiba berhenti Keduanya benar-benar mengalami stagnan dengan tubuh dan jiwa yang terpisah Pada akhirnya serangan Xiaoyan menimpa keduanya bersamaan dengan Guntur yang datang dari langit Meskipun Guntur ini tidak fatal tetapi pada akhirnya bersamaan dengan serangan Xiaoyan Luka yang diderita oleh kedua dogat bintang lima ini benar-benar terlihat serius Xiaoyan juga pada saat sebelumnya telah mengirimkan api abadi ke dalam tubuh masing-masing Pada saat ini sepuluh orang dogat bintang empat yang berada di belakang melihat pemandangan tersebut Mereka benar-benar tercengang melihat dua orang dogat bintang lima yang dikalahkan dalam waktu sekejap Mereka pada saat ini merasakan ketakutan hingga ekspresi mereka berubah menjadi pucat Mereka pun buru-buru berhenti dan tidak berani maju bahkan hanya sesentipun Sementara itu Xiaoyan di sisi lain tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri Xiaoyan segera melesat dengan keterampilan bertarungnya disertai dengan kekuatan Guntur yang kuat Pada akhirnya semuanya benar-benar terluka parah meskipun lukanya tidak terlalu fatal Mereka semua hanya bisa tergeletak di air laut dengan api abadi yang juga pada saat ini memasuki tubuh mereka Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berhasil menjalankan rencananya Sumber energi pada saat ini telah masuk ke tubuh Xiaoyan dan jika ditambah dengan milik suntai serta dua orang dogat bintang lima sebelumnya Jika ditambah lagi dengan sepuluh orang dogat bintang empat Maka pada saat ini semakin banyak origin ki yang mengalir ke tubuh Xiaoyan Xiaoyan terus-menerus mengambil sumber energi dari tubuh mereka tetapi kecepatannya juga tidak cepat Jika Xiaoyan ingin mencapai terobosan di dalam sumber energinya maka Xiaoyan harus menyerap jumlah orang yang lebih banyak Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada akhirnya terlihat tenang sebelum akhirnya memutuskan untuk duduk bersila di udara Xiaoyan mulai berlatih dengan bantuan sumber energi yang terus-menerus mengalir masuk Namun tak lama setelah itu Xiaoyan yang sedang duduk bersila pun kembali membuka matanya Saat ini sambil melihat ke langit Xiaoyan bisa mendengar adanya suara siulan yang memekakkan telinga Pada saat ini ada banyak orang yang memegang manik pengejar jiwa yang melesat menuju ke arah Xiaoyan Mata Xiaoyan pun dipenuhi dengan niat dan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan berencana untuk menggunakan tempat ini membangun otoritas dan pergi Xiaoyan juga ingin membuka segel disini untuk membiarkan penjahat yang disegel melarikan diri Mungkin dengan cara ini Xiaoyan akan bisa mengalihkan perhatian semua orang dan menghindari pengejaran Namun sebelum itu Xiaoyan pada saat ini akan membiarkan orang-orang ini menjadi tunggu untuk pelatihan Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Lei Ji pada saat ini segera mulai menghala nafas dan kembali berbicara Lei Ji berkata bahwa ia telah memeriksa dan menemukan bahwa penjahat yang disegel di planet ini tidak sekuat Lei Ji Kekuatannya juga sepertinya telah lama menghilang Sebagian besar jiwanya juga telah menghilang dan tidak berbeda dengan sebuah kematian Namun meskipun begitu, kekuatan abadi mereka pada saat ini masih terkondensasi Jika Xiaoyan bisa melonggarkan segelnya, maka ia akan bisa meledakan bintang ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan bertanya seberapa yakinkah Lei Ji Lei Ji pun segera menjawab bahwa ia pada saat ini memiliki keyakinan sekitar di atas 50% Kilatan cahaya pun melintas di mata Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tidak lagi ingin banyak berbicara Xiaoyan segera menatap ke arah belasan cahaya pelangi yang terbang di udara dan mendekat Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya Sejumlah besar dogat bintang 4 pada saat ini datang mengejar dan ada juga 10 orang dogat bintang 5 Target pertama Xiaoyan kali ini adalah dogat bintang 4 Dengan bantuan kekuatan guntur, Xiaoyan akan dapat dengan mudah merusak sebagian besar di antara mereka Xiaoyan juga secara alami tidak pelit dengan sumber energi yang Xiaoyan gunakan Hal itu dikarenakan api abadi akan terus mengambil sumber energi dari orang-orang yang terluka parah oleh Xiaoyan Sementara itu untuk dogat bintang 5 Xiaoyan pada saat ini akan mengandalkan kekuatan dari jantung api putih Xiaoyan akan menggunakan yaobeng untuk bisa mengalahkan mereka satu persatu sebelum akhirnya menggunakan kekuatan guntur Terlebih lagi pada saat ini seiring dengar berjalannya waktu lingkungan geografis disini benar-benar membuat guntur terus tumbuh dan menguat Pada akhirnya Xiaoyan pun melancarkan serangannya dan setelah 5 hari berlalu Xiaoyan pada saat ini kembali duduk bersila dan di laut di bawah Xiaoyan sudah ada ratusan sosok yang mengapung di atas air Semuanya telah terluka parah dan begitu mereka terbangun guntur seketika turun dan kembali membuat mereka jatuh pingsan Tidak ada belas kasihan di mata Xiaoyan pada saat ini Karena mereka datang ke sini atas keserakahan maka harga nyawa mereka ini adalah sesuatu yang sangat pantas Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini api abadi mengambil semua energi dari ratusan sosok ini dan mengalir ke tubuh Xiaoyan Vitalitas Xiaoyan juga pada saat ini terus meningkat Armor pelindung pohon spiritual juga pada saat ini segera dipulihkan dan diperkuat oleh sumber energi Lautan bintang Xiaoyan juga selama periode ini telah meningkat dari 75 ribu hingga menuju ke 80 ribu Masih ada 20 ribu bintang tersisa sebelum Xiaoyan dapat mencapai tahap akhir dogat bintang 3 Jika Xiaoyan bisa mencapai tahap akhir dogat bintang 3 maka Xiaoyan akan bisa melawan tahap awal dari dogat bintang 4 dengan kekuatannya Xiaoyan terus menerus menyerap sumber energi yang disuplai dan pengejaran orang-orang ke Xiaoyan juga pada saat ini tidak berakhir Xiaoyan terus menerus bersembunyi di bintang ini dan menghabisi banyak orang yang mengejar Xiaoyan Beberapa bulan pada akhirnya berlalu dan pada saat ini sudah ada ribuan sosok yang muncul di atas air Xiaoyan juga terus menerus duduk di udara dan terus menerus menyerap sumber energi Lei Ji juga selama periode waktu ini telah membuat sesuatu dan pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan Lei Ji berkata bahwa ia telah menggunakan kekuatan guntur untuk membuat lubang cacing dengan dimensi berbeda Jika terjadi sesuatu yang tak terduga maka mereka akan bisa keluar melalui lubang cacing ini Namun meskipun begitu Lei Ji tidak bisa mengendalikan arah lubang cacing ini untuk alasan keamanan Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini menghela nafas di tengah-tengah pelatihannya Jumlah lautan bintang Xiaoyan pada saat ini akhirnya telah mencapai 90 ribu Masih ada 10 ribu tersisa tetapi pada saat ini kecepatan penyerapan Xiaoyan terlihat sedikit melambat Hal itu dikarenakan lebih dari 2 ribu orang yang berada di bawah telah mokat dan hanya tersisa 500 orang yang hidup Namun di tengah-tengah kebuntuan ini Xiaoyan pada akhirnya kembali menatap ke arah langit setelah Xiaoyan merasakan sesuatu Pada saat ini di atas langit 2 orang dogat bintang 5 dengan pelatihan kekuatan fisik segera tiba Mereka berada di tahap akhir dogat bintang 5 dan setelah masuk ke sini Xiaoyan tentu saja bisa merasakan aura mereka dan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit lega Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri dan pada saat ini Xiaoyan segera menyambut 2 orang dogat bintang 5 ini Sementara itu di sisi lain Ori Jinki yang kuat pada saat ini menyebar dan menyapu sebelum akhirnya mengunci aura Xiaoyan dalam sekejap Keduanya pada saat ini bergabung untuk menyebarkan Ori Jinki dan keduanya benar-benar telah siap sepenuhnya untuk menghabisi Xiaoyan Awan petir di sekitar juga bergetar dan menyebar ke segala arah Ketika Guntur membombardir mereka berdua meskipun mereka tidak memiliki waktu untuk menghindar Hal ini tidak menyebabkan kerusakan parah di tubuh masing-masing Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini segera kembali menghilang ke dalam kabut Karena ada orang lain yang mengikuti 2 orang dogat bintang 5 ini Xiaoyan berpikir Xiaoyan akan berhadapan dengan mereka terlebih dahulu Pada akhirnya bersama dengan Xiaoyan yang menghilang Guntur pada saat ini kembali menderu Bersama dengan hal tersebut teriakan pada akhirnya seketika terdengar Keduanya pun seketika memiliki ekspresi yang berubah dan salah satu di antara mereka bergumam bahwa ini tidak bagus Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiaoyan segera muncul ratusan meter di belakang keduanya Xiaoyan pada saat ini mengepalkan kelima jarinya yang terbakar dengan api abadi sebelum akhirnya sosok Xiaoyan kembali menghilang Xiaoyan pada saat ini menghabisi satu persatu orang-orang yang berada di belakang 2 orang dogat bintang 5 Banyak teriakan pada saat ini terdengar terus menerus dan mereka semua pada saat ini menjadi gugup Dua orang dogat bintang 5 ini juga pada akhirnya merasa sangat terkejut melihat apa yang baru saja terjadi terhadap kelompoknya Salah satu di antara mereka pada akhirnya bertanya-tanya apakah orang ini memiliki bantuan Bagaimana mungkin ia bisa membunuh seseorang yang jaraknya ribuan meter dalam waktu bersamaan Tampaknya dua orang dogat bintang 5 ini tidak mengetahui bahwa lautan guntur yang padat di sini sengaja diciptakan oleh Xiaoyan Lautan guntur ini seperti jaringan Sarah Xiaoyan dan selama pikiran Xiaoyan bergerak Xiaoyan benar-benar langsung bisa mengandalkan guntur untuk menyerang Sementara itu di tengah-tengah kebingungan pada saat ini salah seorang dari dua dogat bintang 5 pada akhirnya segera mulai membuat rencana Sosoknya berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini bekerja secara terpisah Namun mereka harus memberi jarak 100 meter hingga mereka memiliki waktu untuk saling mendukung Keduanya pun saling mengangguk sebelum akhirnya keduanya pada saat ini seketika berpisah Keduanya pada saat ini melesat ke arah yang berbeda yang satu ke kiri sementara yang lainnya ke sebelah kanan Namun meskipun begitu pada saat ini masih banyak teriakan yang menyebar Karena selain dari mereka ada banyak orang yang pada saat ini juga menyerang Xiaoyan Di tengah-tengah kepanikan ini pada akhirnya setelah beberapa tarikan nafas Salah seorang dogat bintang 5 di sebelah kanan melihat keberadaan Xiaoyan Sosok Xiaoyan pada saat ini terbang melayang di hadapannya Syarafnya tiba-tiba menegang dan Origin Qi pada saat ini segera meledak dari tubuhnya Xiaoyan juga pada saat ini melesatkan Origin Qi dan membentuk badai yang menyapu Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba pada saat ini Di sisi dari dogat bintang 5 lainnya Terdengar sebuah teriakan yang berkata bahwa orang tersebut memiliki rekan Dan memerintahkan dogat bintang 5 itu untuk mendekat Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terdengar Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah dogat bintang 5 yang berada di hadapannya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tanpa ekspresi Sosok dogat bintang 5 ini pun seketika terkejut Seolah-olah tidak mempercayai kekuatan yang pada saat ini dipancarkan oleh Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya mulai berbicara Sosoknya berkata ternyata ia benar-benar seorang dogat bintang 3 Sepertinya ia mengandalkan kekuatan orang lain Tetapi sekarang rekannya telah menahan rekan Xiaoyan Dengan begitu maka bukankah sangat mudah untuk membunuh seorang dogat bintang 3 Setelah selesai berbicara Sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum Dan ekspresi panik sebelumnya berangsur-angsur menghilang Sementara itu sudut mulut Xiaoyan pada saat ini sedikit terangkat Xiaoyan juga kembali mengangkat tangannya Dan pada saat ini setelah Xiaoyan menggenggam jari-jarinya Petir seketika merobek langit ratusan meter jauhnya Dan pada saat ini teriakan kembali terdengar Tiba-tiba ekspresi dari dogat bintang 5 di hadapan Xiaoyan berubah drastis Karena ia menyadari bahwa teriakan tersebut bersumber dari rekannya Melihat Xiaoyan yang mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya Ia berpikir sepertinya guntur yang jatuh ini dikendalikan oleh Xiaoyan Dengan penuh keterkejutan Sosoknya pada saat ini tanpa sadar bertanya Apakah Xiaoyan bisa mengendalikan guntur? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya mengangkat bahunya Dengan ekspresi tidak berkomitmen Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Ada juga busur listrik yang bergedip di sekitar tubuh dari dogat bintang 5 di hadapan Xiaoyan Sosoknya pada saat ini seketika mengangkat kelapanya Dan ia bisa melihat adanya guntur yang besar yang mengapul Dogat bintang 5 ini pun buru-buru ingin menggunakan kekuatan sumber energinya Namun kekuatan yaobang Xiaoyan langsung menyelimutinya Dalam waktu singkat Xiaoyan berhasil mengendalikannya Dan Xiaoyan segera membawa tinju api abadi yang disertai dengan guntur di udara Tanpa ada penyimpangan Pukulan ini seketika menghantam ke arah dogat bintang 5 tanpa bisa melawan Seteguk darah pada saat ini segera muncrat Dan dogat bintang 5 ini benar-benar seketika terkejut Tubuhnya tidak bisa menahan pukulan dan guntur dari Xiaoyan Dan pada saat ini sosoknya terpental Setelah beberapa saat pada akhirnya ia kembali tersadar Dengan dipenuhi keterkejutan Sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan Dengan perasaan penuh kengerian Sosoknya pada saat ini tidak ingin terus bertarung Dan ingin pergi segera setelah ia bisa melepaskan diri Pada akhirnya dogat bintang 5 ini pun segera menggertakan giginya dan bergegas memutuskan untuk pergi Namun sosok Xiaoyan juga pada saat ini melintas dan muncul di atas kelapanya Dengan pedang berat miliknya di satu tangan dan api hitam berwarna lima warna di tangan lainnya Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata Karena ia telah disini maka ia hanya bisa diam disini Banturan pada akhirnya segera terjadi dengan serangan Xiaoyan Yang pada saat ini benar-benar mengenai dogat bintang 5 tersebut Teriakan menyedihkan pada saat ini benar-benar terdengar Dan tubuh dari dogat bintang 5 ini benar-benar terkapar Dua orang dogat bintang 5 ini dapat dikatakan sebagai objek pelatihan dari kekuatan fisik Xiaoyan Dapat dikatakan Xiaoyan pada saat ini berlatih dan membunuh saat yang bersamaan Xiaoyan membuat orang-orang yang mengejarnya pada saat ini terluka parah Dan Xiaoyan menyerap semua energi mereka ke dalam tubuhnya Pada saat yang sama Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan labu harta karun Xiaoyan memperhatikan labu harta karun yang pada saat ini mengeluarkan daya hisap Dan bersamaan dengan hal tersebut Jiwa dari tubuh-tubuh yang mati di bawah yang telah terjatuh pingsan Pada saat ini benar-benar diserap oleh kekuatan labu Melihat hal ini Xiaoyan juga sedikit terkejut Tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa labu tersebut telah banyak pulih Xiaoyan tidak menyangka bahwa labu tersebut benar-benar bisa menyerap kekuatan jiwa Xiaoyan pun bergumam bahwa ia benar-benar tidak menyangka labu ini bisa pulih dengan menelan jiwa Jika itu bisa dipulihkan hingga 100% Xiaoyan benar-benar tidak tahu kekuatan macam apa yang akan bisa diberikannya Xiaoyan pun menghela nafas dan sekarang menyadari bahwa labu tersebut telah diperbaiki sekitar 40% Dengan begitu maka jika labu tersebut digunakan Sepertinya seorang dogat bintang E6 juga mungkin akan bisa menderita Xiaoyan pun menghela nafas dan lanjut menyimpan labu harta karun tersebut Sebelum akhirnya kembali menyerap sumber energi Pada akhirnya beberapa hari kemudian jumlah total lautan bintang Xiaoyan akhirnya mencapai 100 ribu Xiaoyan akhirnya telah sampai di tahap akhir dari dogat bintang 3 dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas Namun Xiaoyan juga tidak mau melepaskan kesempatan seperti ini dengan mudah Xiaoyan merasa masih bisa terus melonjak dan langsung menuju ke puncak dogat bintang 3 Namun untuk mencapai puncak dogat bintang 3 Xiaoyan setidaknya membutuhkan 150 ribu bintang Xiaoyan masih harus meningkatkan 50 ribu bintang dan jumlah ini juga merupakan jumlah yang sangat besar Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menekan perasaannya sambil terus menyerap sumber energi Xiaoyan